Zab Sobat Bakuhantam Balik lagi di segmen Real View Dengan gue Hanata Ru Actor sekaligus profesional affecting choreographer Malam ini gue akan balas Balas kan? Siapa yang mau dibalas coba Malam ini gue akan bahas tentang film Duru Unikenshin The Final Seperti biasa, kalau kalian mau bakuhantam Jangan bakuhantam secara real Kita bakuhantam secara digital aja gimana Nih, yang paling penting Tombol subscribe yang warna merah Kebalik ini, subscribe Di Bapuhantam Contohnya gini Film kali ini lagi booming-boomingnya Duru Unikenshin The Final Seperti yang kalian tahu Ini film diadaptasi dari serial komik Yang waktu itu lagi hype banget Jadi pas gue kecil itu ada Kalau misalnya kita Wah, ketauan umur ini Pokoknya waktu itu ada acara TV Namanya Istana Anak Kalau gak salah Tapi kalau misalnya gue salah Kalian tolong koreksi Gue ya di kolom komen Waktu itu tiap hari pasti nungguin banget Yang namanya serial Samurai X Nah, sama seperti film ini Bedanya sekarang ini live action Kita akan bahas live action ini Karena live action Duru Unikenshin ini Bisa dibilang the best action of the year Bukan of the year Aku adalah salah satu fans dari anime itu Dari serial komik itu Jadi aku mengikuti dari awal sampai akhir Ternyata serial Samurai X ini Bener ada sejarahnya Bedanya adalah nama karakter saja yang disarmorkan Jadi dulu memang benar ada yang namanya Hitokiri Bato-sai Tapi nama aslinya itu bukan Kenshin Himura Melainkan Kawakami Gensai Itu benar adanya, kalian bisa cek di Wikipedia Hitokiri sendiri dimaksud dengan adalah Manslaughter Atau Pembantai Bato-sai adalah teknik yang dipakainya Bato-jutsu Sai itu kalau nggak salah nagai atau aliran Jadi dia membantai orang-orang menggunakan teknik Bato itu Bato-jutsunya Bato-jutsu adalah teknik menarik pedang Jadi di masa itu dia Kawakami Gensai terkenal dengan teknik menarik pedang Yang sangat cepat, makanya disebut Bato-sai Selain Hitokiri Bato-sai Ada Hitokiri lainnya Nah ini yang secara sejarah benar Shinsengumi Shinsengumi terkenal dengan Saito Hajime Okita Soji Dua orang itu juga pasti muncul di film ini Dan itu keren banget, langsung ke Nah kita start dengan pemainnya sendiri Pemainnya sendiri siapa? Takei Musato Memulai debut sebagai seorang Kamen Rider Waktu itu judulnya adalah Kamen Rider Denho Basicnya adalah Tricking Jadi emang dia bisa melakukan akrobatik secara bagus Dan di film ini semua adegan dilakukan oleh dia sendiri Karena aku pernah nonton Blu-raynya Dan Blu-ray itu ada BTS-BTSnya Itu adegan-adegan action, adegan-adegan berbahaya Semua dilakukan oleh pemainnya langsung Lalu orang kedua yang membuat film ini sukses Kenji Tanigaki Siapa dia? Ini orangnya Kenji Tanigaki Kenapa dia bisa menjadi orang yang paling berpengaruh di film ini? Dia adalah orang Jepang yang dulu bekerja sama dengan Don Yen Beberapa film Don Yen juga diada Jadi dia menggunakan teknik Hong Kong Dibawa ke Jepang Mereka mix menjadi koreografi yang sangat menarik Ini adalah unique selling point dari film ini sendiri Film Samurai X Bayangkan koreo yang segitu rumitnya Harus dilakukan orang non martial artist Apa yang bakal terjadi kira-kira? Jadi seperti pembahasan aku sebelumnya Tentang aksi reaksi, tentang martial artist di dunia film Kalian bisa cek di konten sebelumnya Di sini Karena ini adalah film action Jadi mereka harus sinergi banget Dua orang ini berpegang penting banget Takeru Santo dan Kenji Bayangin pada saat Kenji sudah meracik bubu yang sangat bagus untuk koreografi Tapi Takeru nggak bisa ngelakuin Ambiar itu film Bayangin juga Takeru sudah bermain sebagus mungkin Tapi koreonya tidak bagus Ambiar juga itu film Dari action koreografinya Bahkan sampai pemain mereka harus sinergi Harus bisa menampilkan gerakan-gerakan yang wah Untuk Sobat Bang Hantam yang belum nonton film ini bagaimana Kita lihat cuplikannya sebentar Keren banget kan? Gila Gua sih pribadi pingin main di film itu Bisa sih Bisa banget Gua kalau main disitu bisa banget Keren juga pasti Gua yakin gua pasti keren disitu Sayangnya belum ada kesempatan aja Ratingnya berapa nih Sobat Bang Hantam? Kalau pribadi ratingnya 5 dari 5 10 dari 10 Ini best action of the years Rating dari IMDB sendiri 7,6 Menurut aku itu masih terlalu kecil untuk film sekali per ini ya Menurut aku ini harusnya bisa 9 Lebih 9 plus plus minimal tuh 9 Sayang banget aja sih Untuk Sobat Bang Hantam yang ngikutin anime, manga, dan komiknya dari dulu Akan sangat dimanjakan dengan adegan-adegan Yang bahkan dari pihak mereka merubah adegan itu pun kita tidak marah Malah kita kayak Wah keren banget ya So it's 10 per 10 You have to watch it So Sobat Bang Hantam Film ini bisa ditonton di Netflix Gak usah kalian bacak deh Kalo bisa jangan ngebacak film Sekian Sobat Bang Hantam Review dari film Runonikensin The Final Nah jangan lupa hari Rabu nanti gue akan membahas lagi tentang martial artist dalam film Itu hubungannya akan gue bahas terus setiap hari Rabu Jadi jangan lupa subscribe Jadi biar ada notification-nya Nanti pas hari Rabu kalian bisa dapat movie knowledge Untuk sampai kalian pengen jadi performer atau jadi movie maker Lagah pula Karena kita konsepnya martial art Banyak sekali martial artist di luar sana yang bijak Orang bijak itu pasti saling berbagi Ingat, di-share Oke Ciao Sobat Bang Hantam